Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba ya Membahas terkait peluang lolos ASN ya Jadi peluang lolos ASN bagi P1 tanpa formasi Dan gagal mengakhiri pendaftaran di SSJSN Ini cukup menarik kita bahas Karena kalau yang kita bahas itu adalah P1 yang mendapatkan penempatan Itu tidak jadi masalah lagi Jadi yang ingin kami sampaikan melalui video ini Adalah tentunya bagi guru-guru yang sudah lolos PG Tetapi tidak sanggup atau bukan tidak sanggup ya Alias tidak sempat mengakhiri pendaftaran di SSJSN Karena tidak mendapatkan formasi penempatan Nah sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update ya Informasi terbaru dari kami Nah disini Bapak Ibu perlu memahami bersama bahwasannya Terkait dengan hal ini Bapak Ibu tentunya Sudah ya Sudah melewati tanggal 13 November Untuk pendaftaran seleksi di SSJSN itu semua pelamar Dan tentunya juga sudah pengumuman seleksi administrasi Nah bagaimana peluang bagi guru lulus PG Yang tidak mendapatkan penempatan Atau keterangannya Mohon maaf Formasi pada instansi sudah tidak tersedia Anda tidak melanjutkan pendaftaran Nah ini otomatis tidak sempat melaksanakan resum Bapak Ibu ya Penyebabnya itu ada empat Yaitu yang pertama Tidak dibuka formasi di instansinya Di instansi Bapak Ibu itu memang tidak ada formasi Kemudian formasi di instansi sudah diisi oleh P1 Kemudian tidak sama dengan ijasa yang dimiliki Dengan tugas yang diampunya Meskipun sebenarnya ada formasi Nah ini harus diperbaiki di dapodik ya Bekerja di lembaga lain tapi terdaftar Nah ketika Bapak Ibu tertulis penyebab Muncul notifikasi seperti ini Maka secara otomatis Di tanggal 13 November kemarin Bapak Ibu pastinya Tidak bisa melakukan yang namanya Resum pendaftaran Nah sekarang Apa dampaknya ketika Bapak Ibu Tidak melakukan resum pendaftaran Maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan pendaftaran di SSCISN untuk P3K Guru Tahun 2022 Yang secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa penempatan Untuk mengisi formasi Kecuali kemarin yang sempat Ada mendapatkan optimalisasi formasi Tetapi itu tidak seberapa banyak Bapak Ibu ya Nah jadi Bapak Ibu itu dianggap Tidak sempat menyelesaikan resum Berarti tidak mendapatkan penempatan Nah terkait dengan hal itu Bapak Ibu perlu pahami ya Bahwasannya Untuk Apa namanya ya Kuota formasi ASN P3K Guru Tahun 2022 Itu ada 319.618 Yang mana disini ada sedikit Kabar gembira ya Bagi P1 Yang tidak ditempatkan Itu diberikan kesempatan Untuk memilih formasi yang masih kosong Dengan menggunakan Mata pelajaran jabatan lainnya Peta linearitas berlaku Jika P1 melakukan hal tersebut Maka mengikuti seleksi observasi Dan verifikasi Bersama kelompok P2 Dan Bapak Ibu yang P1 Tetap diprioritaskan Ini bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan Tetapi bisa turun prioritas Menggunakan Mapel jabatan fungsional lainnya Dan ada formasi yang bisa didaftar Alias tidak zong Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu Pahami dan mengerti Nah terkait dengan Peluang Bagaimana ya Apakah sudah tidak ada lagi Peluang ASN P1 Tanpa formasi Dan gagal Akhir pendaftaran Di SSC Untuk formasi Tahun 2022 Khusus untuk formasi 2022 Itu sudah Tidak ada lagi Bapak Ibu ya Tetapi jangan khawatir ya Bagi P1 Di sini ada kabar gembira juga Yang tidak sempat Mendapatkan penempatan Bahwasannya Yang tidak sempat Mendapatkan penempatan itu Ada 41.892 Dan ada sekitar 13.527 Sedangkan 11.349 Inilah yang bisa mengikuti Seleksi Observasi Artinya Ketika P1 Yang mendapatkan notif Turun status Dan bisa mendaftar Dengan maafil jabatan Funksional lainnya Itu berpotensi Mengisi 11.349 Sedangkan Yang gagal Resum ini Ada 41.892 Apakah tamat riwayat Tidak Bapak Ibu ya Nah ketika nantinya Kemendik Butristek Sudah melakukan Koordinasi dengan Pemda Untuk yang 41.892 Maka secara otomatis Nanti Misalkan disetujui Untuk pengajuan formasi Nantinya Nantinya Bapak Ibu Yang masuk dalam Kategori 41.892 Ketika ada Pengadaan P3 Kembali Maka sisa diangkat Menjadi ASN P3K Apabila Pemda Bapak Ibu itu Mengajukan formasi Karena yang 41.892 Ini Itu sebenarnya Bagian dari 169.078 Yang terdapat Kebutuhan Nah jadi Ini tergantung Dari Pemda Kalau Pemda Ajukan formasi Untuk 41.892 Maka akan Terserap semuanya Bapak Ibu ya Karena memang Ada kebutuhan Cuman Pemdanya Tidak mengajukan Formasi Seperti itu ya Sedangkan bagian 13.527 Memang ini Bagian dari 24.876 Yang memang Tidak tersedia Formasi Karena kemungkinan Besar penyebabnya Adalah ada Over supply Ada Mapel gemuk Nah inilah Nantinya Yang diperjuangkan Oleh Kemendik Butristek Di tahun 2023 Termasuk Dengan adanya Linearitas Nantinya Bapak Ibu ya Ada namanya Linearitas Serumpun Kemudian Untuk bahasa Inggris Itu akan Diperjuangkan Agar bisa Linear di SD Juga Nah itu Tujuannya Untuk Meng-cover Mapel-mapel Gemuk Yang termasuk Dalam 13.527 Dari 193.954 Bapak Ibu ya Ini sangat Luar biasa Nah kemudian Disini yang turun Prioritas ya Tidak jadi masalah Menurut admin pribadi Nah disini Dikatakan Dari sekitar 55.000 Pelamar lulus PG Yang belum dapat Diangkat Jika Bapak Ibu Memilih seleksi Observasi Maka potensi Ada 11.349 Pelamar berpotensi Dapat terangkat Bapak Ibu ya Apabila Mengikuti Mekanisme Penilaian Kesesuaian Dengan Menggunakan Jabatan Fungsional Lainnya Seperti itu Itu yang harus Bapak Ibu Pahami ya Oke Kemudian Kita lanjut lagi Nah disini Bapak Ibu Perlu pahami Bahwasannya Ini juga Kabar gembira ya Bagi pelamar P1 Yang turun Prioritas Ternyata Hazilnya Zong Ardias Bapak Ibu Sudah Menekan Tombol Turun Status Ternyata Ternyata Dan ternyata Tetap Tidak Mendapatkan Formasi Meskipun Sudah Turun Status Nah Bapak Ibu Tidak Suh Khawatir Nanti Untuk P1 Yang turun Prioritas Ini sudah Dikatakan Prop Nunuk ya Untuk P1 Yang turun Prioritas Sekalipun Bapak Ibu Gagal Nantinya Diseleksi Observasi Atau Tidak Bisa Lanjut Maka Nilai P1 Bapak Ibu Itu Akan Tersimpan Di database Pusat Dan Dapat Digunakan Untuk Perekrutan Tahun Selanjutnya Jadi P1 Bapak Ibu Itu Aman Ya Meskipun Sudah Turun Status Gagal Diobservasi Atau Misalkan Tidak Bisa Lanjut Setelah Turun Status Data P1 Bapak Ibu Itu Akan Otomatis Bapak Ibu Akan Kembali Menjadi P1 Dan Masuk Dalam Waiting List Untuk Dapat Direkrut Pada Tahun Berikutnya Seperti Itu Yang harus Bapak Ibu Pahami Kemudian Disini Kita lanjut Lagi Bapak Ibu Jadi Disini Kabar Gembiranya Untuk P1 Yang Belum Bisa Ditempatkan Akan Dituntaskan Pada Perkurutan P3K Selanjutnya Di Tahun 2023 Tanpa Tes Dengan Menggunakan Nilai Sebagai P1 Di Tahun 2021 Jadi Bapak Ibu Misalkan Nantinya Di Tahun 2023 Itu Dibuka Lagi Seleksi P3K Maka Yang Akan Menjadi Prioritas Adalah Sisa Dari 193 954 Guru Lus PG Yang Belum Sempat Diangkat Kabar Gembiranya Tahun 2023 Sudah Tidak Lama Lagi Bapak Ibu Dan Prop Nunuk Dan Mas Nadiem Sudah Pernah Mengatakan Seleksi P3K Ini Akan Tetap Berlanjut Jadi Sabar Saja Dan Selamat Bagian 127 186 Sudah Mengunci Formasi Seperti itu Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh